Pemirsa wacana menduetkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan mencuat dan mendapat beragam respon. Politisi PDI Perjuangan, Said Abdullah, berharap kedua bakal calon presiden tersebut bisa bersatu dalam Pilpres 2024. Wacana duet Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan diembuskan salah seorang ketua DPPP di Perjuangan, Said Abdullah. Said berharap kedua bakal calon presiden tersebut bisa bersatu dalam Pilpres 2024. Ganjar dan Anies tidak menunjukkan sinyal penolakan terhadap diskursus berduet di Pilpres 2024. Ganjar misalnya menyambut baik opsi tersebut. Bakal calon presiden Partai Perindu tersebut menghormati setiap sumbangsi pemikiran demi kemaslahan bangsa. Semua wacana sekarang sedang digulirkan. Dengan dinamika politik yang seperti ini semua berpendapat dan itu sah-sah saja. Saya sih menghormati seluruh pendapat orang. Sejumlah pengamat politik menilai duet Ganjar dan Anies bisa menjadi poros alternatif dan berpotensi menjelma menjadi kekuatan besar. Ganjar Anies bisa menjadi antitesa wacana tandingan. Yang ini menduetkan Prabowo Subianto dan Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka. Dari Semarang, Jawa Tengah, Putu Bagus dan M. Khoirudin melaporkan. Terima kasih telah menonton!